salah pergaulan anak kita bisa terjebak pada narkoba salah ngaji anak kita bisa terjebak jadi terori salah pilih teman kita bisa jadi pencandu narkoba tapi salah pilih tempat pengajian kita bisa menjadi terori welcome to renaissance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bagaimana kabar kak kita alhamdulillah ketemu lagi kesempatan kali ini masih dengan tema kemarin terorisme radikalisme 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 dan terorisme satu paket satu paket ya nah ini ada pertanyaan yang dicatat oleh rekan-rekan redaksi yang dirasa penting untuk dijawab adalah kemarin belum terungkap tentang terorisme sebagai fenomena global tapi kok bisa masuk ke Indonesia bagaimana teritra narasi itu bagaimana menurut analisnya kita bagaimana yang lalu saya menyinggung satu buku tulisannya Robert Davis The Devil Game Orchestra saya membeli buku itu tahun 2008 kalau tidak salah ya terbit sekitar edisi Indonesia tapi 2006 60 tahun perselingkuhan Amerika dan fundamentalisme Islam benar ya jadi waktu itu kan perang dingin pasca perang dunia kedua antara Uni Soviet dua negara dikuasa ini Uni Soviet dan Amerika Serikat terjadi perang dingin ya dan menjadikan Timur Tengah itu sebagai salah satu medan kursus terhanyalah begitu ya Nah saat itu beberapa tempat di wilayah Asia Barat misalnya Afghanistan itu dikuasai oleh Uni Soviet ada beberapa tempat Yaman waktu itu terbagi dua ada Utara dan Selatan Nah Amerika proyeksi AI waktu itu menjadikan kelompok fundamentalisme Islam sebagai proyeksi untuk melemahkan kekuatan Uni Soviet di wilayah kawasan Timur Tengah itu nah dibentuklah kelompok-kelompok Taliban jadi tadi ya kelompok Taliban bahkan dosama bin Laden itu di tengahai adalah pendidikan Amerika sebenarnya berhasil proyek Amerika di situ berhasil Uni Soviet berhasil hengkang dari Afganistan ya Yaman Utara yang berhaluan komunis kemudian bubar dan kembali satu dengan dengan Yaman Selatan kekuatan-kekuatan komunisme itu berhasil dilemahkan di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah dan sekitarnya nah namun kemudian barang ini menjadi liar akhirnya ya kelompok-kelompok yang dibina ini yang menjadi proxy ini kemudian menjadi liar di perang ya akhirnya akan berbalik kan berang dengan Amerika ya belakangan Taliban di belakangan Al-Qaeda itu akhirnya menjadi musuh baru-baru bagi Amerika jadi nah ini kemudian mengalami proses apa ya istilahnya itu perluasan wilayah perluasan pengaruh termasuk sampai ke wilayah Asia Tenggara kalau saya suka menyebut istilahnya timur jauh timur jauh untuk membedakan dengan timur tengah karena Indonesia termasuk timur jauh itulah Indonesia timur jauh berada di kalau dalam dunia Islam Indonesia kan berada secara geografi itu berada di wilayah peri-peri pinggiran pinggiran yang juga disebut wilayah timur jauh kalau istilah dulu ada namanya Hindia belakang kita lainnya sebenarnya nah pengaruh itu masuk di sekitar tahun 90-an akhir ya kalau tidak salah nanti menguatnya itu tahun 2000-an melalui ini artinya ada hubungannya akhirnya dengan keruntuhan Uni Soviet ya iya itu Amerika akhirnya menjadi negara di daya dikuasa tunggal di dunia dunia dan akhirnya yang tadinya dia melawan jadi tadinya ini menjadi proksi untuk melawan Uni Soviet ya kemudian ini berbalik menjadi musuh barunya Amerika ya Nah pengaruhnya kemudian meluas sampai ke wilayah negara-negara muslim termasuk negara muslim yang jauh di Indonesia ini melalui melalui penyebarannya melalui jalur pendidikan jadi jalur pendidikan eh ini pendidikan ada lembaga-lembaga yang ikut serta ya atau pendidikan dalam konteks orang-orang ya orang-orang kaderisasi yang belajar kita pengaruhnya yang belajar ke timur-tengah dia ada pengaruhnya ya nanti pulang membawa membahaluan itu ya kemudian juga publikasi media waktu itu kan internet belum jamak ya jadi publikasi media melalui masalah buletin atau buku-buku ke masuk ke Indonesia dan pada saat itu kan pasca reformasi Indonesia sedang mengalami sifu ya ideologi ya semua ideologi itu tumbuh bangkit kembali ya 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 formasi-formasi kebangkitan dia termasuk ideologi populisme Islam itu bangkit tulisan ya sempat menulis dalam seri tentang populisme Islam jadi bisa di jadi bawah sini ya nah bener di blamakasya.go.id ya jadi pada saat itu itu sedang mengalami kalau saya menyebut ya Islamic Spring Indonesia menguat jadi muncul kembali wacana pengembalian tujuh kata di Tiagam Jakarta itu yang dihapuskan waktu rapat konstitusi 18 Agustus muncul kembali semangat untuk penarapan sehat Islam bahkan ideologi ingin membangun negara Islam itu muncul muncul suara-suara itu meskipun ya saya tidak menyebutnya dominan tapi suara-suara itu ada mewarnai panggung politik dan itu yang belakangan ini menguat-muat ya pasca reformasi pasca reformasi di tahun 2000 itu mulai tubuh tumbuh-subuh tuh lompok-lompok seperti itu dengan berbagai haluannya dengan berbagai jendrenya ada yang jihadis ada yang haraki mengapa itu yang kelihatannya dominan Islam kan punya banyak warna ada yang meneguhkan ide apa ajarannya kepada apa itu ya konsep-konsep cinta kasih ya pada yang berlainan tapi yang dominan selanjutnya yang versi Islam yang garang oleh istilah umum itu Islam yang suka marah-marah yang kita kemudian sebut adubuannya dengan Islam yang apa letter-like kita disitu jadi dominan kenapa kalah bersaing bagaimana Islam yang ramah itu psikologi sosial umat Islam itu kan mengalami istilahnya inferiority kompleks ya ya di istilah yang protokol yang bahasa saya bahasa perasaan tinggal inferior hingga dan ada kenangan tentang masa lalu golden egg yang ingin dibangkitkan kembali semangat itu ada dan ini kan sebenarnya benih-benih untuk menuju tindakan-tindakan yang yang radikal dan ekstrim ini apalagi memang dipunyai dengan pemahaman keagamaan yang fundamental tapi tidak ada begitu saja pasti ada aktor yang tadi kita sebut tanda apa ya salah satu pengaruhnya orang-orang yang belajar dari dari tim tengk atau ekskombatan ekskombatan yang menjadikan daerah yang disebutkan tadi sebagai medan jihad ya selesai itu kembali ada perluasan medan jihad dan Indonesia jadi salah satu lahan baru Iya jadi memanfaatkan momentum reformasi juga sebenarnya kalau pola rekwitmennya Bagaimana Apakah memang tadi sebut adalah lewat jalur pendidikan Bagaimana itu di di dijelaskan itu jadi ada jalur kaderisasi ada jalur media kaderisasi kaderisasi memang belakangnya sistematis rekwitmen secara langsung ya melalui pendekatan keluargaan pertemanan di klaster-klaster itu atau jalur senior-unior di kampus misalnya kampus kampus jadi rekwitmen kader dengan pola-pola membangkitkan kembali gila ya semangat keislaman militansi keislaman itu dibangkitkan ditunjang dengan publikasi terbitan-terbitan baik dia berupa buletin majalah ataupun buku yang dikonsumsi yang pada saat itu kan cukup marah menjadi bahan ajar ya ke bahannya bahan ajarlah bahan menjadi acuan kaderisasi ada juga yang memang tidak secara langsung terpengaruh lewat buku-buku bacaan tapi tidak berinteraksi langsung dengan kelompok yang tersebut lewat pengajian apalagi kaya tanpa bimbingan eh internet semakin jamat ya itu banyak yang terpengaruh misalnya kuat pengaruhnya untuk yang kasus-kasus begini temuan kemarin kan kasus teroris itu kan disinyalir atau yang di itu sudah ada jalur klaster-klaster kelompok memang saya mau cerita gini temuan penelitian kami dulu di tahun 2016 di kalangan siswa muslim ada 10% potensi ya saya sebut potensi terorisme lah karena kesediaan melakukan membunuh diri dimana anak-anak sekolah siswa muslim oh ini menarik karena anak sekolah Hai nah eh lebih yang mengaruhi jadi mereka tidak berhafiliasi kepada satu kelompok pengajian tertentu tidak ikut pada satu lembaga tertentu ya tidak dikader ya secara langsung tapi melalui mereka mengakses itu melalui media melalui internet sebagian besar itu melalui internet jadi tidak berhafiliasi pada satu kelompok atau tidak bergabung pada satu kelompok tertentu tapi mereka mendapatkan itu dari akses dan tidak ada filter tidak ada lambingan ini sudah memahami istilah-istilah yang jamak lah di kelompok tersebut bisa kagut misalnya eh iya kagut ya paling terbawa negara ini kan kagut jadi pola-pola mereka kan sebenarnya mereka punya kiri khas memperhadapkan agama dan negara itu tadi itu kiri khas pola-polanya membangun dilema antara agama dengan kakir dengan non-kakir islami dan sekuler misalnya kan ya Islam dan kafir Islam versus kafir negara-islam versus negara sekuler misalnya saya pola-polanya seperti itu membangun dilema membandingkan dua hal yang sebenarnya tidak Apple-to-Apple misalnya dimana Pancasila bagi kita yang tidak terbiasa berpikir logik bahwa ini bukan perbandingan kita akan spontan menjawab ya pilih kurang dong jadi memperhadapkan masalah yang tidak pantas diseluruh hal yang tidak butuh Apple sebenarnya tapi itu yang masalah itu masalah karena memengaruhi aspek emotif ya emosi jadi bukan hanya Islam itu kan kalau yang kita tahu ada juga sisi rasionalnya tapi ini lebih keafeksi kalau sejelaskan kemarin hudutan epistemologinya sedangkan memang mereka FIDEIS FIDEIS itu kan menolak otoritas akal dalam memahami agama ya xenophobia, fobia terhadap pengaruh asing dan puris kemudian memurnikan Islam dari unsur-unsur yang dianggap non-islami termasuk tradisi misalnya termasuk termasuk modernitas modernitas jadi yang paradoks dari kelompok ini mereka ada yang menyebutnya sebagai risiko modernitas ya tapi orang tidak bisa beradaptasi dengan kebaruan globalisme nah ini ada lagi pertanyaan yang penting saya kira kata kuncinya ini brainwash apa itu brainwash? ya cuci otak ya maksudnya otaknya gimana sih? jadi semacam di pengosongan pemahaman yang kemudian sehingga mudah masuk indoktrinasi jadi biasanya yang disentuh awal itu ini yang dialami anak-anak SD tadi SMA bukan SD SMA atau orang-orang yang dikader ya, yang direkrut untuk masuk jadi ditampilkan fakta-fakta tentang yang diklaiming sedemikian rupa, yang digularifikasi sedemikian rupa tentang misalnya peristiwa di Palestina peristiwa-peristiwa dimana umat Islam atau negara-negara Muslim disalimi misalnya ya oleh orang-orang yang mereka sebut kafir ini kan menyentuh emosi menyentuh perasaan terhadap sentimen itu yang dibangkitkan jadi tapi yang menariknya ini kalau kita mengatakan kasus kemarin ada juga yang menyasar kelompok kelas menengah yang sendrum terdidik ya memang yang disasar kelompok kelas menengah itu kan terdidik itu bisa bisa ya bagaimana itu waktu pola beragama yang salah sehingga mudah ya jadi kalau ada yang bilang terorisme itu karena kemiskinan ya buktinya yang disasar kelompok kelas menengah atau tidaknya bukan bahwa miskin-miskin amat ya bukan bahwa miskin kan sibuk cari duit ngapain pikir kasus bom Surabaya bisa yang satu keluar itu kan kelas menengah tinggal kompleks perumahan yang kelas menengah sebenarnya jadi yang disasar memang kelas menengah kalangan-kalangan terdidik yang kemudian mengalami semacam apa ya apatisme keagamaan gitu ya eskapis ya kemudian menjadi eskapis ya melahirkan diri dari pelahian ya pelahiannya dan ini yang terakhir set corak beragama seperti itu yang jadi eh apa ya warna khas bagi kelompok Islam garis keras ya itu seolah-olah diafirmasi secara umum ya ada ada penerimaan secara umum bagi masyarakat kalau Islam di Indonesia ini kan mayoritas kok bisa bagaimana itu menjelaskan itu ya dia seolah-olah jadi kok ini loh Islam yang harus kita bela dia kan memanfaatkan semangat militansi keagamaan yang berbandingkan balik dengan teknisi keagamaan ya jadi semangat keagamannya yang dimainkan yang didramatisasi sedemikian rupa ya kalau sudah semangat keagamaan muncul sentimen keagamaan maka ya ujung-ujungnya tindakan ekstrem itu menjadi konsekuensi implikasi langsung lah ya ini menarik ya terakhir tapi kenampaknya itu yang terakhir jadi atau mungkin ada pesan khusus ini untuk langsung statement ya penting sih sebenarnya gini kalau saya menyebutnya bagaimana mengedukasi masyarakat untuk zero tolerance to extremism untuk tidak mentoleransi sama sekali hal-hal yang tidak akan tidak akan ekstremisme atas nama agama yang pertama yang kedua membangun kesadaran dini kesadaran untuk deteksi dini deteksi dini bagaimana caranya jadi yang pertama misalnya tentang zero tolerance jadi ketika ada kejadian itu ya kita benar-benar bersikap ya kalau perlu kita ngutuk hame-hame deh itu dong ini tindakan yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Islam yang agama agama yang sebenarnya Islam yang sebenarnya gitu loh jadi ketika kita ikut bersorak ikut ya menyetujui atau ikut membela itu justru semakin mendukung yang mendukung ke langkah ke apa langkah-langkah mereka artinya kita jangan diam saja melihat fenomena seperti itu kita nggak boleh diam sebenarnya yang Mayu Wahiti ini orang yang tidak setuju loh dengan seperti itu cuma kan cenderung silent mereka itu sedikit tapi bunyinya nyaring ya kita ini banyak tapi diam akhirnya yang bunyi nyaring itu kan yang lebih kedengaran karena media juga karena media lalu deteksi dini itu kesadaran untuk mendeteksi dini ya kita perlu melakukan tidak boleh cuek tidak boleh acu-tacu terhadap orang di sekitar kita gitu kalau saya biasa menyebut salah salah gaul salah pergaulan anak kita bisa terjebak pada narkoba salah ngaji anak kita bisa terjebak jadi terori iya 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 ini penting untuk mengetahui salah pilih salah pilih salah pilih pengajian itu bisa bahaya kan iya 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 salah pilih teman kita bisa jadi pencanu narkoba tapi salah pilih tempat pengajian kita bisa menjadi terori kenapa? karena kita digiring pada pemahaman keagamaan yang yang lebih memainkan emosi dibandingkan rasio nah kita perlu deteksi diri juga misalnya pada orang-orang di sekitar kita yang mulai ada gelagat-gelagat ya terjadi perubahan-perubahan yang drastis ya misalnya apalagi perubahan itu ditengahi setelah dia belajar agama setelah dia ngaji pada kelompok tertentu kan nah penting yang kedua juga ketika ada pendatang di sekitar kita yang datang tinggal ya pihak aparat pemerintahan setempat ya RT RWA atau juga masyarakat sekitar itu harus tahu sebenarnya ini orang dari mana ya latar belakang identitasnya juga harus diketahui siapa dia? karena ada pengalaman ada temuan kami misalnya di mereka mereka datang nontrak di suatu tempat RT nya minta kartu identitas mereka mereka nggak mau ya ini kan sebenarnya awal dari itu mesti dicurigai bukan dipastikan ya dikirigai ada apa? mereka enggan memberikan identitasnya jangan sampai memang buronan kan ya jangan sampai mereka memang punya agenda punya misi dan itu tidak diketahui tinggal di sekitar ya jangan sampai kita kaget ternyata tetangga kita ya tetangga kita selama ini imam atau pengurus masjid ya ternyata dibalik rumahnya ada ditemukan ya saya tidak ingin secara spesifik misalnya bahwa mengasarkan banyak banyak-banyak itu mudah-mudahan itu tidak terulang ya jadi ini PR kita bersama saya kira tapi kita juga nggak boleh menjeneralisir misalnya dengan tampilan-tampilan tentu itu pasti terhois misalnya karena cadah misalnya karena janggut ya enggak lah kita nggak bisa menjastifikasi buku lewat hanya sekitar sampulnya jadi apa bahasa Inggris don't judge book by the cover by cover jadi nggak nggak bisa juga bahwa kita menjastifikasi seseorang atau mengklaim seseorang wah ini pasti teroris karena tampilan itu yang saya sebut salah satu radikalisme itu mitos karena memitifikasi tampilan-tampilan bahwa ini dentu bahwa kalau dia berjambut kalau dia tingkah atau kalau dia cadar misalnya tidak tidak selamanya nah gitu loh ya saya kira itu tata apa sudah ini sudah habis pertanyaannya saya kira itu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih